Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu yang mohon izin bercana bertanya bagaimana hukumnya jika ada suatu perusahaan yang sudah memotong pajak dari penghasilan pegawainya kemudian dia memotong zakat untuk keperluan organisasi perusahaan tersebut Syukran atas penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Urusan pajak kita pinggirkan, saya tidak mengurusi pajak bukan bagian saya mengurusi pajak yang kedua adalah masalah urusan zakat tadi baru saya jawab jadi tidak semua pegawai wajib mengeluarkan zakat sekarang dikit-dikit zakat, paling senang banget saya menarik zakat ini, hobi dikit-dikit zakat, pokoknya negeri gajinya berapa sudah kena zakat ilmu zakat dari mana itu dan saya kritik betul ini kalau perlu pemerintah denger ini kalau yang bukan pemerintahnya program zakat gajinya cuma berapa juta kemudian zakat profesi itu sendiri menghilap besar diantara para ulama jangan terlalu tamak deh dengan duitnya orang dikit-dikit zakat, zakat, zakat senang banget ngumpulin zakat pegawai berapa sih gaji pegawai? 5 juta? tidak sampai 5 juta saja kalau menurut pendapat dan itu lemah menurut pendapat kita boleh ikuti kalau memang betul gajinya tinggi menurut pendapat yang mengatakan adanya zakat profesi itu pun harus diringankan seringan-ringannya jadi anggapnya dikumpulkan dalam satu tahun setelah kebutuhan-kebutuhan untuk kerja tadi dari 5 juta itu untuk transportasi semua anggap saja tinggal 3 juta kemudian 3 juta dikalikan 12 harus mencapai nisopnya emas 84 gram kurang lebihnya 55 juta 3 juta kali 12 berapa sih? 36 juta suruh wajib zakat anda dolim tidak wajib zakat jangan dikit-dikit wajib zakat wajib zakat wajib zakat ini kita dengar biasa dipotong zakat saya berapa gajimu? Astaga ilmu dari mana? dikit-dikit kok senang zakat kalau minta sumbangan mintalah sumbangan pakai bahasa Islam bahasa zakat sumbangan apalagi tadi untuk kepentingan apa tadi? perusahaan ini kacau lagi perusahaan larat perusahaan cemen itu untuk kebesaran perusahaan mengambil zakat zakat yang tidak benar perusahaan apa itu? jadi tolonglah zakat biarpun rangkaian tidak serta-perta kita kita langsung kewajibkan zakat-zakat zakat itu adalah hak orang yang harus kita ambil ambil hartanya orang kaya pun haram jadi dolim kepada orang kaya juga tidak boleh seperti halnya dolim kepada orang fakir tidak boleh makanya jangan salah bagi zakat salah bagi zakat dolim pada orang fakir zakat untuk bangun masjid zakat untuk bangun pondok santren ini orang fakir bagianya dimana? dolim pada orang fakir haram dolim kepada orang kaya haram oh tidak wajib jangan ibu ini penghasilannya sebulan 1 miliar berarti zakat fitrahnya 6 ton tidak ada begitu tetap 2,5 kilo tidak ada zakatnya tetap 2,5 kilo zakatnya zakat fitrahnya ada pun zakat hartanya ada saat ini kita mendapatkan selebaran oh jual aset surubayar zakat dari mana ini? orang jual aset ini harta peninggalan orang tua rumah sama tanah di tengah kota ingin dipindah yang lebih manfaat karena dia gak pandai berdagang akhirnya ingin beli pertanian dijual dapat berapa miliar tak tahu wajib zakat kok seneng banget sama zakat itu jual aset tidak wajib zakat kalau urusan pajak memang diketikan pajak orang minum saja suruh pajak sekarang orang duduk sini suruh pajak ini urusannya negara ini masa ustad ikut-ikutan kayak begitu diketikan pajak zakat kok kayak pajak zakat jadi hati-hati urusan zakat kita haram mengambil hartanya orang kaya gak boleh biarpun kaya gak boleh kita curi duitnya jelas ya jadi inilah yang harus kami sampaikan kita mendengar berita berapa sih gajimu kok sudah wajib zakat masya Allah gajimu sebegitu wajib zakat cukup untuk keluarga gak cukup gak mau wajib bayar nerima zakat kayaknya masih pantas-pantes kok harus bayar zakat jadi seperti itu ya jangan dikit-dikit keluar zakat keluar zakat bayar zakat bayar zakat jual aset tidak wajib bayar zakat zakat profesi baru ditpertimbangkan kalau ada orang gajinya dia istri satu anak satu kan sedikit gajinya itu 50 juta per bulan memang punya sopir sendiri masuk akal atau gajinya 20 juta kebutuhannya sebulan hanya 5 juta tapi gajinya sampai 20 juta itu baru boleh kita berpikir tentang zakat profesi oh gajinya pasan dia kalau seandainya gajinya dikumpulkan pun tidak sampai satu nisab dalam satu tahun bagaimana diwajib zakat dari mana sumbernya itu tolonglah jangan dolim kepada orang mengambil hartanya orang lain itu haram apalagi atas nama agama anda menodai agama namanya itu atas nama agama orang kan takut orang iman wajib zakat wajib wajib atas nama agama baik semoga Allah menjaga kita semuanya menjadikan kita ahli bayar zakat yang sesungguhnya jangan sampai kita menerima zakat Allah nebisala selamat menikmati selamat menikmati terima kasih